Oke guys, kembali lagi bersama gue di video kali ini, di bulan kuasa ini gue agak jarang review mobil sepertinya Jadi gue hanya bikin ya, sekedar ngomong-ngomong pang kamera seperti ini Dan kali ini yang akan gue bahas yaitu adalah klasifikasi perbedaan dari sport car, super car, dan hyper car Ini apa sih, kadang kalau yang agak susah itu, antara sport car sama super car Nah, untuk sport car sama super car ini, bedanya di mana, dan apa sih perbedaannya dari ketiga ini, kenapa bisa dibedakan kelasnya Dan gue akan bahas mulai dari sport car Nah, untuk sport car ini, kisaran horsepower nya bervariasi dari 150-200 horsepower seperti ke MX5 Ataupun 400-500 ke atas Seperti yang kayak Lancer, Lancer Evo, itu juga pulang di atas Apalagi GTR GTR ini, walaupun bisa disebut super car killer, tapi ya masuknya sport car Jadi di dalam sport car itu ada klasifikasinya lagi, yaitu super sport car Itu yang horsepower nya antara 400-500 ke atas Nah, sport car ini, kenapa beda dari super car? Nah, sport car ini harus karakteristiknya itu sama kayak mobil biasa sebenarnya bodinya Bentuknya nggak beda banget Tapi, lebih memiliki tampilan atau fitur Jadi, performa ataupun yang lebih sporty Jadi, lebih Apa ya ini? Di atas mobil rata-rata juga Mobil pada umumnya Lalu, untuk biasanya itu bentuknya berupa sedan atau hatchback Dua seater atau empat seater Yang biasanya posisi mesinnya itu berada di depan Kalau sekarang banyaknya berada di depan Kalau untuk sport car, kalau dulu kayak Toyota Apa ya itu, sport car itu yang ada yang mesinnya di tengah mid engine Tapi, kalau untuk yang sekarang itu rata-rata di depan Dengan penggeraknya pun juga berada yang berbeda-beda Kayak Civic Type R depan Terus, apa ya? All wheel drive kayak tadi GTR Penggerak belakang ini FT86 Nah, itu penggerak belakang Dan, tadi masih Ya, kalau sport car ini harus memiliki juga karakter fun Dia harus bisa dipakai nyaman untuk harian maupun track Karena, berbeda dengan sport car dan super Eh, berbeda dengan super car dan hyper car yang Sekiranya agak kurang nyaman untuk dipakai harian Karena, super car ini ya bentuknya juga udah sus banget Dan itu mungkin shocknya Toyota udah lebih keras Karena buat track Jadi, untuk dipakai di harian pun yang jalannya banyak Pondisi tidur atau jalan bergombang itu agak kurang cocok Tapi, kalau sport car ini Ground clearance nya itu masih aman lah Untuk dipakai Mana-mana dalam lingkup harian Kembali, selanjut ke yang kedua Kedua ini adalah Super car Super car ini Kenapa bisa dibilang super? Karena dari teknologi, desain, fitur Dan harga itu udah super banget Ada perbedaan menjualnya dari horsepower Horse power itu udah dari 500-700an bahkan ada yang lebih Dan dengan akselerasi 0-100 itu bisa 3 detik maupun 3 detik ke bawah Yang masuk dari super car dan memiliki desain yang cukup eksotis Jadi, unik atau Ya, berbeda lah daripada mobil umumnya Jadi, kalau misalkan Kita di jalanan Itu pasti udah bang langsung lah Gitu Kalau itu mobil super car Karena dari Bentuknya yang lebih lebar Bongsor Maupun Biasanya lebih Pendek gitu lah Karena Dia ngajak aerodinamis banget Dan Ya, pokoknya serba Dipikirin lah Untuk aliran udara Dan Lain-lainnya Downforce Sport car pun juga dipikirin Tapi Untuk Super car ini lebih Lebih super dipikirin lagi Dan Ini Tidak ada penggerak Depan Sekiranya Kalau Rata-rata itu Hanya penggerak belakang Seperti Aventador Aventador apa urahan Itu penggerak belakang Dan Penggerak All-Wheel Drive Jadi depan belakang Tapi kebanyakan tuh kayak penggerak belakang ya Porsche 911 Turbo Itu Salah satu Sport car yang Agak jinak Itu Miklaren U20s Dan 911 Turbo Yang Ya sekiranya agak nyaman digunakan harian Tapi kalau sisanya itu Kayak Agak Ekstrim sih ya Untuk digunakan di Harian Itu Nah Kayak Ferrari Ferrari Seperti ini Ini masuknya Ke Super car Ini Ini Bentuknya udah beda Daripada Biasanya Ini Aventador J V12 Aventador Seperti ini Nah ini Nanti Kalau Pagian ini Ini ke hypercar Dan Selain itu Produksi dari super car ini Pertahun Atau Ya bisa dibilang pertahunnya itu terbatas gak sebanyak dengan mobil lain Jadi ya bisa jadi hanya ratusan dan bahkan ada produksi terbatas atau limited edition ya Yaitu entah aniversario dari mobil tersebut atau ya pokoknya edisi edisi khusus dari brand-brand merk merk mobilnya tersebut dan rencarganya ini dari miliaran sampai belasan miliaran Dan terakhir nih hypercar Hypercar ini dia rantai apa ya di puncak tiramida oleh kecepatan dari jenis-jenis mobil aja ini udah paling tinggi sampai saat ini ya hypercar itu Dan kecepatannya itu horsepower itu ya dari 700 sampai 1500 horsepower lah dengan 0-100 itu bisa dengan 2,7 detik bahkan ada di bawah itu Dan ini bener-bener kalau dipakai harian tuh wah udah gak cocok banget dah ini kayak beneran truck track atau ya sekedar weekend bahkan weekend pun juga kurang pas ya Dan untuk di Indonesia ini masih belum hype banget jadi masih sampai di tahap supercar karena mengingat mungkin untuk apa ya akses jalanan dan service dan lain-lainnya Jadi Indonesia ini masih ada di tahap yang paling tinggi itu supercar tapi udah mulai menuju ke hypercar karena dari plastik saja dia udah ngedatengin kemarin tuh Bugatti terus Apalagi ya ada lagi kan satunya tuh lupa pokoknya itu dan udah mulai menyasar kayak untuk Indonesia ini harus bisa juga hypercar gitu dan hypercar ini harganya itu tuh diproduksi biasanya terbatas Berdasarkan beberapa unit setelah itu meneliti lagi habis itu ada lagi produk barunya lagi dan biasanya ini untuk keluar produk-produk terbaru itu Jangkanya agak lama juga dan material yang digunakan dari mobil-mobil hypercar ini khususnya jadi kayak rangkanya atau sasisnya itu udah akan bisa dari karbon Beberapa supercar pun juga udah ada yang menilis seperti itu untuk menekan weight reduction nya jadi dengan bobot yang se-minimal mungkin tapi dengan efek yang stabil juga Terus ya pokoknya bentuknya udah bener-bener beda banget dari supercar eh dari sporter atau mobil umumnya karena hypercar ini diatasnya Supercar jadi kayak apa ya contoh mobilnya tuh Pagani Huayra, Bugatti Veyron, Bugatti Circon yang baru tuh dari Bugatti dan sebagainya masih banyak lagi Bahkan beberapa pun juga ada yang membuat mobil ya khususnya memang apa ya maksudnya bukan produsen mobil terkenal tapi kayak dari Dubai yang 7 unit doang nah bahkan ada yang seperti itu Itu yang tingkatannya udah all-in kan hyper sport nah itu yang ada di Fast Furious nah itu itu spowernya gede banget dengan bodinya pun juga yang berat banget karena tahan peluru kalau nggak salah Nah tapi selain dengan yang boros-boros seperti itu hypercar itu juga sudah ada yang diikuti dengan perkembangan teknologi yaitu tenaga tenaga listrik atau baterai gitu Karena contohnya McLaren P1 Laferrari dia udah memakai tenaga listrik tetapi juga masih pakai tenaga mesin biasa jadi powernya banget sih itu Itu suatu keberakan juga So mungkin itu aja yang bisa gue jelasin dari video kali ini semoga bermanfaat dan menambah penonton kalian Mau kurang lobbynya gue mohon maaf pasti gue banyak kurangnya juga Dan silahkan komen jika masih ada pertanyaan ataupun kritik dan saran kalian bisa tulis di kolom komen So jangan lupa di like share dan subscribe sampai ketemu di video konten berikutnya Oke 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 Oke